Terpilihnya desa Argo Mulyo mewakili tabalong di lomba PHBS tingkat provinsi. Membuat sebagian warga di desa ini mulai aktif menerapkan indikator PHBS. Salah satunya tidak merokok di dalam rumah. Hal tersebut ditunjukkan kader PHBS desa Argo Mulyo pada tim penilai provinsi yang kami selalu memberikan penilaian lomba PHBS di desa ini. Kader PHBS ini menjelaskan pihaknya telah melakukan pendekatan pada warga dengan mensosialisasikan bahaya merokok di dalam rumah yang dapat berdampak pada kesehatan keluarga. Ya makanya kami tekankan supaya kalau merokok itu di luar rumah jangan sampai terhidup anak kita yang masih kecil-kecil masih balita khususnya. Senada dengan Wiwik, Kepala Desa Argo Mulyo Eko Sulistio juga mengaku selalu menghimbau warganya untuk mengindahkan perilaku tersebut. Bukan untuk mewujudkan desa PHBS, himbauan tersebut justru ia lakukan untuk menyadarkan warganya agar tercipta keluarga yang sehat. Harapan dari kami agar masyarakat itu terbebas dari asap rokok terutama anak-anak yang dibawah umur yang masuk balita itu karena menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya. Selain Desa Argo Mulyo Kecamatan Bintang Ara, Desa Barimbun Kecamatan Tanta juga terpilih mewakili Kabupaten Tabalong dalam lomba PHBS di tingkat provinsi. Selain itu, Desa Sungai Rukam Kecamatan Pugaan mewakili Tabalong dalam lomba pos Yandu dan Desa Padangin Kecamatan Muara Wia mewakili Tabalong di lomba pos Windu.